Assalamualaikum kembali lagi bersama channel Dapur Mama Aura hari ini kita akan membuat soto kudus nah ini kuah soto kudusnya enak, kental dan pas banget yuk kita cek saja cara pembuatannya ini satu bungkus bumbu soto kudus sekitar 150 gram cek saja cara pembuatannya di link deskripsi disana ada linknya ya kemudian siapkan ini dada ayam sebanyak 500 gram yang telah kita cuci bersih ini hasilnya setelah kita rebus dengan kuahnya kemudian siapkan juga tauge sesuai kebutuhan kemudian kol atau kubis yang telah kita iris tipis-tipis kemudian siapkan juga jeruk nipis yang telah kita potong-potong lalu siapkan juga daun seledri ini ada sambal, bawang goreng nah ini telur puyuh yang kita buat sate dan temannya juga ini tempe goreng ini enak sekali nah ini kita didihkan sebanyak 2 liter air kita biarkan sampai mendidih jika air telah mendidih lalu kita masukkan dada ayam yang telah kita bersihkan tadi ini kita masukkan habis ini kita tutup lebih kurang selama 30 menit nah ini setelah 30 menit kemudian langkah selanjutnya kita masukkan teman-teman bunda-bunda ini bumbu yang satu bungkus tadi seberat 150 gram jangan lupa cek saja cara pembuatannya di video mama aura terdahulu sebelum ini atau bisa cek linknya di deskripsi video ini ya nah kemudian kita masukkan penyedap rasa secukupnya jika suka jika tidak suka boleh diganti kaldu bubuk kaldu kemudian garam ini sebanyak 3 sendok makan kemudian habis ini kita masak kembali kita tutup pancinya lebih kurang 30 menit nah ini langkah selanjutnya kita angkat ya kita angkat ayamnya airnya boleh ditambah teman-teman sebanyak tadi intinya 2 liter ya kita tambahkan supaya cukup untuk 10 orang cara penyajian soto kudus ini kita model campur ya kita masukkan nasi hangat secukupnya ini mama aura menggunakan mangkuk kecil kemudian kita masukkan toge lalu kol dan kemudian suiran ayam kita kasih daun seledri dan tentunya enak sekali nah ini apa namanya ciri khas dari soto kudus ini menggunakan mangkuk ukuran kecil ya teman-teman sehingga 2 liter itu cukup untuk 10 orang soto kudus ini akan kita temani dengan sate telur puyuh yang telah kita semur dan juga tempe goreng jika ada lagi usus ayam dibuat sate itu lebih enak lagi ya demikian tutorial mama aura pada hari ini semoga bermanfaat jangan lupa subscribe, like, dan share dan jangan lupa tongkrongin terus video-video terbaru mama aura sampai ketemu ya di video mama aura selanjutnya selamat menikmati